Untuk video kali ini saya akan melakukan penservisan pada shock breaker depan motor Supra 125 Pemilik dari motor ini mengeluh untuk shock breakernya terlalu empuk Sehingga ketika membawa beban shock bisa mentok ya Jadi untuk shocknya terlalu empuk Yang pertama kita bongkar semua dari kaliber rem terus roda terus sepakbor Ini menggunakan kunci 8 untuk sepakbornya Kita lepas ke bawah seperti ini Nanti kita bongkar untuk shock breakernya Ini ada satu tips dari saya ketika kita melepas shock depan tetapi tidak melakukan penggantian shocknya Kita harus menandai shock tersebut untuk posisi awal Jadi kita tandai untuk shocknya Ini seperti ini Kita buat titik saja Kita luruskan dengan tempat ini ya Ini kan ada garis seperti ini Kita buat titik disini Seperti ini untuk tandanya Jadi tujuan memberi tanda pada shock Jadi nanti saat kita memasangnya kembali Untuk shock ini posisinya tetap seperti awal ya Karena ini sudah pemakaian lama takutnya shock sudah sedikit bengkok Nanti kalau sudah bengkok Nanti di posisi bottom atau tabung shocknya ini tidak mapan lagi ya Jadi untuk pemasangan Kalau misal shock tidak diganti Itu lebih baiknya dikasih tanda seperti ini Terima kasih telah menonton Sebelum melakukan pembongkaran atau menservis shock breaker depan ini Saya ingin mencoba mengetes seberapa jarak main dari shock ini ya Ini saya menggunakan karet o-ring Saya masukkan ke asok Terus shock ini kita mainkan sampai maksimal ya Ini untuk jarak main shock ini sekitaran 7 cm Karena pemilik mengeluh shock breaker depan ini terlalu empuk ya Nanti kita bikin menjadi lebih keras sedikit Ini lanjut proses pembongkaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini karena hasil shock dan juga asoknya masih bagus Ini cuma saya lakukan pembersihan ya Tidak melakukan penggantian apapun Ini saya sudah bersihkan semua dan juga satu shock sudah terpasang Tinggal yang satunya Ini kan tadi untuk seal tidak diganti ya Jadi tadi kena bensin saat proses pembersihan Jadi harus dikasih oli terlebih dahulu Supaya nanti saat proses pemasangan tidak seret Ini untuk seal abunya Dikasih oli Di bagian sulingan juga harus dikasih oli Untuk cincin sulingannya ya Ini yang bersentuhan langsung dengan asok bagian dalam Jangan lupa untuk persoknya Posisinya seperti ini ya Dan juga di bagian bawah harus nongol seperti ini Langsung kita pasang ke tabung soknya Pastikan tidak ada seret ya Dari atas sampai bawah Gunakan persok supaya sulingan tidak jatuh saat dibalik Saat proses pemasangan baut bawah ya Untuk bautnya menggunakan baut 12 yang model kunci L seperti ini Dan juga ada ring Ini ring kuningan ya Kita pasang Ini sampai benar-benar kencang Dan juga supaya tidak bocor ya Ini untuk jumlah oli soknya Saya menggunakan sekitaran segini Kelihatan ya Untuk persok seperti biasa yang renggang di bagian atas Lanjut kita pasang untuk penutupnya Tapi untuk di bagian karet Ini juga dikasih oli ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung kita coba dengan mengetes jarak main dari sok ini Seperti awal tadi ya Menggunakan O-ring seal untuk menandai Ini untuk jarak mainnya Ini sudah maksimal Kurang lebih seperti ini Mungkin sekitaran setengah sentian dari awal tadi ya Lebih keras Jadi seperti itu Tinggal dipasang ke motornya Jadi fungsi kita memberi tanda di asok di awal tadi Seperti ini Ketika kita memasang sok ini kembali Posisi asok ini tidak bergeser ya Jadi masih sama seperti awal tadi Hal ini bertujuan untuk menghindari sok menjadi keras ya Akibat asok yang sudah pengkok Perhatikan juga di bagian as roda Jika kita pasang as roda tapi terasa serat ya Tidak longgar seperti ini Jadi ada kemungkinan saat proses pemasangan sok Itu jarak antara sok kanan dan kiri itu tidak rata ya Mungkin ada yang tinggi satu Yang satunya rendah Sehingga untuk lubang antara sok kanan dan kiri itu tidak sama Tapi kalau pemasangan sok sudah sama persis Untuk kanan dan kiri Ini as roda nya sudah Longgar seperti ini Ini sudah selesai semua Sudah terpasang Tinggal dicoba ya Jadi seperti itu Untuk sok breaker dari motor supra 125 ini Untuk mengatur kekerasan dari sok breaker supra ini Saya cuma di bagian takaran oli sok nya Saya perbanyak sedikit dari standarnya ya Jadi seperti itu Semoga bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya